Intro Ibadah penghiburan mantan Bupati Toraja Utara Kalatiku Pembonan berjalan dengan lancar pada Kamis 8 Agustus 2024 malam. Ibadah penghiburan tersebut digelar di rumah duka Karolus, Jakarta. Pendeta dari gereja Toraja Jemaat Kota Kelapa Gading, Jakarta memimpin ibadah penghiburan tersebut. Ibadah penghiburan tersebut dipenuhi oleh peluhan diaspora Toraja yang berada di Jakarta, beragam usia hingga profesi. Salah satunya ialah pentolan kadar PDI Perjuangan Asal Toraja Jakobus Kamarlo Malyopadang atau yang akrab di Sapa Bungkobu. Yang mengatakan bahwa dirinya begitu kehilangan akan sosok kawan diskusi. Saya kebetulan juga berada di Jakarta. Saat mendengar kepergian Kalatiku Pembonan, saya kaget dan langsung ke rumah duka ucapnya. Yang menembahkan bahwa sesama kadar gerakan mahasiswa Kristen Indonesia atau GMKI, ia sangat terpukul akan kehilangan sosok almarhum. Selain itu, hadir juga Ketua DPP Bidang Organisasi dan Keanggotaan PSI, Alan Singkali. Isak tangis dari sana keluarga masih terdengar. Istri almarhum Kalatika Pembonan Linda Christine Sumilat tak bisa menutup rasa kesedihannya walaupun ia harus duduk di kursi roda. Ia juga ternyata mengalami sakit strok ringan. Tak hanya keluarga besar, kesedihan juga terpancar dari raut wajah jemaat dan juga handai tolan. Diketahui bahwa istri Linda Christine Sumilat adalah dosen FISIP di Ugi Jakarta. Pasangan ini memiliki anak sematawayang, Ranu Payembonan, 27 tahun, lulusan dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta. Ranu merupakan pegawai di Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia. Pemakaman mantan Bupati Terojo Utara Kalatiku Payembonan berlangsung hikmat. Pemakaman senior gerakan mahasiswa Kristen Indonesia atau GMKI ini tidak dilaksanakan di Kampung Halaman Almarhum di Kabupaten Terojo Utara. Melainkan di San Diego Hills, Kerawang, Jawa Barat pada Sabtu 10 Agustus 2024 sore. Penguburan bernuangsa Eropa tersebut dipenuhi oleh diasporator raja. Istri almarhum Kalatiku Payembonan Linda Christine Sumilat tak bisa menyembunyikan kesedihannya saat pemakaman berlangsung. Beberapa diasporator raja yang hadir juga tak bisa membendung air mata. Setelah ibadah pemakaman selesai, Linda Christine Sumilat menyampaikan terima kasih kepada seluruh pelayati yang datang. Saya atas nama keluarga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang membantu dari rumah sakit ke rumah duka hingga ke pemakaman. Tidak ada yang saya dapat bilang selain mengucapkan terima kasih ucapnya. Lanjut, wanita berdarah manado ini juga menambahkan bahwa kiranya jika ada kesalahan almarhum semasa hidupnya mohon dimaafkan. Diketahui, Kalatiku Payembonan meninggal dunia di rumah sakit agung Manggarai, Jakarta Pusat pada Kamis 8 Agustus 2024 sekirap pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Kalatiku Payembonan lahir pada tanggal 16 November tahun 1953 dan berasal dari Bori, Kecamatan Sesean, Toraja Utara. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!